Anda masih dalam Buletin Indonesia Siang bersama saya Agung Hardian Syah. Pemirsa selain persiapan mudik di pekan terakhir jelang Hari Raya Yudul Fitri, warga juga mulai sibuk berbelanja pakaian baru. Nah seperti tahun-tahun sebelumnya, sentra belanja pakaian muslim Tanah Abang masih jadi buruan utama warga Jakarta dan sekitarnya. Penasaran bagaimana kepadatan pengunjung Tanah Abang di pekan ini? Berikut liputannya. Macet, macet, dan macet. Iya, pemandangan inilah yang akan Anda lihat jika melintasi pusat perbelanjaan, terutama pasar Tanah Abang di pekan terakhir bulan Ramadan. Sentra belanja yang terletak di bilangan Jakarta Pusat ini memang masih jadi lokasi utama warga Jakarta dan sekitarnya untuk berburu pakaian muslim. Selain karena harganya yang murah, banyaknya pilihan juga menjadi salah satu pertimbangan pengunjung yang hendak mencari pakaian muslim untuk mereka gunakan di Hari Raya Yudul Fitri. Tidak tanggung-tanggung, penumpukan pengunjung telah tampak sejak pagi hari. Banyak warga yang rela berdesakan dan mengantri panjang demi mendapat harga murah. Banyak ini berapa pasien nih, ada 70 persen ada peningkatan. Paling dicari tuh sama konsumen tuh model gimana sih? Semua dicari orang-orang, dari yang termurah sampai yang termahal. Nah mendekati lebaran nih, untuk harganya sendiri makin naik apa gimana nih mbak? Enggak, makin turun malahan. Laman-selahan saya nggak habisin barang, tidak hanya nggak produksi lagi. Selain peningkatan jumlah pengunjung, omset yang melonjak drastis dibandingkan pekan pertama Ramadan juga dikarenakan tunjangan Hari Raya para pekerja yang telah dibayarkan pada akhir pekan lalu. Tak heran jika kemudian pengunjung baru mulai berburu pakaian baru sejak akhir pekan lalu. Aku beli mukena, ini buat aku sendiri. Tapi juga nanti aku mau cari lagi buat orang tua aku, mungkin sama saudara-saudaraku juga sih. Oke, belanja apa nih? Kuju koko. Yang burung ya? Enggak sih, cuma buat orang tua sama anak suami aja. Kenapa bu baru belanja sekarang nih? Baru sempet waktunya, THR-nya juga baru turun. Oh gitu ya bu ya? Iya. Yang dicari koko seperti apa sih bu? Saya tadi nyari toko ini ya, karena modelnya bagus. Dia modern. Kepadatan pengunjung dan kemacetan seperti ini diprediksi masih akan berlanjut hingga hamin satu jelang lebaran. Jadi, untuk Anda yang belum sempat berbelanja pakaian atau perlengkapan sholat baru untuk digenakan pada momen Idul Fitri nanti, tak ada salahnya untuk mulai menentukan hari untuk berbelanja sebelum pilihan Anda terbatas. Siti Herdianti, Derizki, Zulkifli, Afan, MNC Media, Jakarta. Terima kasih.